Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Berjumpa kembali dengan Pak Rozak Pada mata pelajaran pendidikan kemuhamadiahan kelas 6 Hari ini kita akan belajar tentang Kiprah Kiai Haji Mas Mansyur Di dalam Muhammadiyah Sebelumnya terlebih dahulu kita berdoa Dengan membaca bacaan basmalah secara bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Semoga dengan bacaan basmalah tersebut Kegiatan belajar kita hari ini Mendapat kemudahan dan rido dari Allah SWT Kiprah Kiai Haji Mas Mansyur Alasan dari Kiai Haji Mas Mansyur Mengusulkan pendirian Majelis Tarji Muhammadiyah Karena keberadaan ulama Muhammadiyah saat itu Sangat-sangat diperlukan Untuk mengawasi langkah organisasi Muhammadiyah Agar tidak bertentangan dengan ajaran Islam Alasan lain juga mulai adanya perbedaan Dan pemahaman terhadap masalah-masalah hukum Islam Yang berakibat kepada perpecahan Di kalangan warga Muhammadiyah Kemudian anak-anak Pada periode 1937 sampai dengan 1943 Kiai Haji Mas Mansyur ini terpilih sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah Kiprah Kiai Haji Mas Mansyur sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah ini Diawali dengan mencetuskan dua langkah Muhammadiyah Yang berfungsi sebagai pedoman pembinaan iman dan akhlak Bagi pengurus dan anggota besar Muhammadiyah 12 langkah Muhammadiyah itu apa saja anak-anak Nah yang pertama adalah memperdalam masuknya iman Yang kedua memperluas faham agama Yang ketiga menghasilkan budi pekerti Kemudian yang keempat menuntut amalan yang menuju perbaikan dan kesempurnaan Kemudian yang kelima menguatkan persatuan Yang keenam menegakkan keadilan Yang ketujuh melakukan kebijaksanaan Kemudian yang delapan menguatkan majelis tanwir Yang sembilan mengadakan konferensi bagian Yang kesepuluh memusyawarahkan putusan Dan yang kesebelas pengawasan gerakan Dan yang terakhir menjalin hubungan dengan gerakan di luar Muhammadiyah Itulah 12 langkah yang dijetuskan oleh Kiai Haji Mas Mansur Semasa beliau menjabat sebagai ketua pengurus besar Muhammadiyah Selain itu anak-anak Kiai Haji Mas Mansur ini pun Banyak sekali membuat tulisan-tulisan Dan dimuat di dalam media masa Majalah yang pertama kali beliau terbitkan Dan bernama suara santri Kalau majalah Muhammadiyah bernama suara Muhammadiyah Nah ini Kiai Haji Mas Mansur Mencetuskan sebuah majalah Menerbitkan sebuah majalah Yang bernama suara santri Nama santri ini dipilih Karena pada saat itu Nama santri atau kata santri Ini sangat digemari oleh masyarakat Oleh karena itu kemudian Majalah suara santri ini Mendapat kesuksesan yang amat besar Selain majalah suara santri Kiai Haji Mas Mansur juga menerbitkan Majalah yang kedua Yang bernama Jinem Nah majalah yang kedua ini Terbit dua kali dalam satu bulan Kemudian Menggunakan dua bahasa Yaitu bahasa Jawa Dan bahasa Arab Nah melalui majalah itulah Kiai Haji Mas Mansur Mengajak seluruh kaum muslim Untuk meninggalkan Kemusrikan Dan kembali kepada Ajaran Islam Yang berdasarkan Al-Quran Dan As-Sunnah Demikianlah anak-anak Materi tentang Kiprah Kiai Haji Mas Mansur Untuk Muhammadiyah Semoga Apa yang Pak Rozak Sampaikan Dapat bermanfaat Dan menambah ilmu Wawasan anak-anak sekalian Kurangnya dari Pak Rozak Mohon maaf yang sebesar-besarnya Tetap jaga kesehatan Dan selalu semangat Di dalam mengikuti Kegiatan belajar dari rumah Marilah Kegiatan belajar kita hari ini Kita akhiri dengan baca Hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim Nun walqollami wa mayasturun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton